Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Tanto Priya Tanto hari ini saya akan share terkait dasar-dasar pengukuran arus besar untuk Arduino ya jadi bagaimana cara mengukur arus besar menggunakan Arduino dan bagaimana cara membuat sensornya ini bagian satu ya jadi kita hanya di dasar-dasar cara pengukurannya untuk cara pembuatan sensornya nanti akan kita bahas di video berikutnya ya yang pertama yang harus kita siapkan adalah resistor sun sun resistor satuan dari sun resistor ini bukan Ohm ya jadi kalau ada yang nanya ini berapa Ohm semuanya adalah 0 Ohm jadi kalau kita cek menggunakan apometer ya ini apometer misalnya resistor sun ini ini kita cek belibet ya tangannya saya taruh disitu ya di aki kita cek ujung ke ujung ini 0 ya 0,0 sekian 0 Ohm ya 0 Ohm jadi tidak resistansinya ini nggak ada resistansinya semuanya sama lalu satuannya apa ya satuan dari pengukuran ini adalah drop tegangannya ya jadi kita mengacut kepada drop tegangannya jadi di setiap resistor sun yang kita beli di pasaran misalnya ini nah ini FL2 0,5 ini 150 ampere 75 milifor artinya apa ya Hai saat ada arus 150 ampere yang lewat ke sini maka ada beda tegangan antara ujung ini dan ujung sini sebesar 75 milifor ya kalau di bawah 150 ampere gimana ya tinggal di buat compare nya jadi apa skala buat skala jadi kalau 150 ampere 75 milifor artinya ya dia 50 ampere 25 milifor ya 100 ampere 50 milifor dan seterusnya yang lebih kecil semakin besar ininya ini presisinya semakin kurang ya kita ngukurnya agak agak susah agak sulit kemudian ini misalnya ini 60 ampere 60 ampere 50 ini FL2 60 ya ini 60 75 milifor jadi saat 7 saat ada arus 60 ampere ke sini beda tegangan ujung-ujung sini dan ujung sini adalah 75 milifor artinya Hai nah sekarang akan kita buktikan ya untuk arus ini ya Hai untuk arus ini kalau kita cek sebesar 2-3 ya 2,4 ampere 2,8 3 ampere ya oke dan itu adalah saya menggunakan resistorsan 60 ampere per 75 milifor jadi kalau arusnya sebesar 3 ampere kita hitung pakai kalkulator dulu ya Hai kalau 3 ampere 3 dikali 60 ampere dikali Hai sorry sorry Hai 3 dikali 75 milifor ya dibagi Hai bagi 60 Hai bagi 60 Hai hasilnya Hai hasilnya 3,75 milifor ya harusnya seperti itu sekarang nih kalau 3,3 kan 3,3 dikali 75 dibagi 60 hasilnya 4 jadi antara 3-4 milifor ya kalau full dia ada 60 ampere artinya 60 kali 75 dibagi ampere artinya 60 hasilnya 75 milifor jadi harusnya antara 3-4 koma sekian milifor masih di bawah 5 milifor ini kita cek nah ke satuannya milifor ini ya hai 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 Jung sini lebih hai 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 jung sini lebih hai 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 3-4 ya hai 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 jadi cara pengukuran seperti itu ya ini berapa misalkan ini ini 7,7 sampai 8 ya kita anggap 7,5 milifold kalau 7,5 milifold berarti dikisaran 10 ampere ya bentar sorry bukan 10 ampere 6 ampere kita cek lagi 7 ya 7 milifold ya 7 milifold ini menggunakan sama apa resistornya resistor yang 60 ampere jadi hasilnya harga 7 dikali 75 di is 7 dikali 75 ya dibagi 60 hasilnya ada 8,75 ampere ya kita cek bener nggak sekitar 8 ampere ya kalau 7 ya Aduh biasa Hai nah kelihatannya ini 5,9 5,9 4 ampere 6 ampere ya berarti itu harusnya dibawah 7 mungkin tadi saya ngukurnya kurang presisi kurang pas karena agak ribet tangan sekarang ada di posisi 6 ampere 6 ampere 7 ya 7 milifold masih ya 7 milifold 7 milifold tadi kalkulator saya salah hitung apa enggak ya 7 dikali 75 bagi 60 harusnya 8,75 ya tapi yang terukur 6 ampere ya karena ini memang agak kurang presisi apa saat satuan milifold ini agak susah ya ada sedikit perbedaan aja ya contohnya seperti ini ini kita nggak ngukur aja ya satuannya agak-agak sering berubah-ubah ya perlu filter 50hz ini karena ada pengaruh dari noise tapi ini masih di sekitaran 7 milifold ya tuh entah ini yang salah ya polmeternya atau ini yang salah menurut ini arus yang lewatnya di kisaran 8 ampere tapi yang terukur disitu adalah 6 ampere ini kalau 8 milifold lebih dari 8 oke jadi pengukurnya seperti itu ya jadi mengukur arus itu bukan arus yang diukur sebenarnya tapi tegangannya yang diukur nah di arduino bagaimana cara mengetahuinya ya kita harus menguatkan tegangan milifold ini ke kesatuan volt ya bisa dikali 100 atau kali berapa ya jadi bisa dengan menggunakan operasional amplifier ya bisa dengan LM358 LM741 atau yang lainnya ya sampai disini semoga bisa membantu ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati